Alhamdulillah Dan seterusnya Agar satu sama lain tidak saling tegang Agar kita tidak berantem terus Agar kita bisa hidup damai dalam satu lingkungan yang sama Baik Dan oleh karena itu Yang bisa kita lakukan adalah Saling mendukung dalam kegiatan beragama Maka kalau muslim sedang melakukan kegiatan beragama Didukung oleh non muslim Dan non muslim ketika melakukan kegiatan beragama Juga harus didukung oleh muslim Apakah semacam ini dibenarkan? Yang perlu untuk diperhatikan bahwasannya Kita perlu membedakan dua hal Yang pertama adalah Kondisi adanya perbedaan di lingkungan dan masyarakat Dan yang kedua Mencampurkan antara satu perbedaan dengan perbedaan yang lain Antara satu agama dengan agama yang lain Kita mengakui adanya pluralitas Adanya beragam agama di lingkungan kita Di Indonesia Karena di negara kita Mengadopsi atau melegalkan beberapa agama Demikian pula di negara-negara yang lain Mereka melegalkan beberapa agama Dan kaum muslimin sudah demikian berpengalaman Ketika hidup berdamai dengan agama yang lain Karena nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Beliau sendiri mencontohkan Ketika beliau tinggal di Madinah Sehingga beliau membuat piagam Madinah Yang itu adalah fakta perjanjian Antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Yang berada di sekitar beliau Dari berbagai suku Ada Yahudi Bani Nadir Ada Yahudi Bani Kuraidah Dan Yahudi Bani yang lainnya Dan mereka hidup berdamai Nabi Sallallahu alaihi wasallam hidup berdamai Dengan mereka bertransaksi Dan bermuamalah dengan mereka Sampai akhir hayat beliau Sallallahu alaihi wasallam Hingga terjadilah beberapa pelanggaran Terhadap perjanjian itu Dan kemudian sempat menimbulkan ketegangan Antara kaum muslimin dengan orang Yahudi Yang hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka untuk urusan berdamai Kita kaum muslimin sudah diajarkan Bahkan Allah SWT berfirman Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik Dan bersikap adil dengan non-muslim Sepanjang mereka tidak memerangi kalian Karena alasan agama Dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian Sehingga dalam masalah Memahami adanya perbedaan Kemudian kita hidup berdamai Itu kaum muslimin sejak masa silam Dalam sejarah perjalanannya Sudah diajarkan oleh nabinya Sallallahu alaihi wasallam Dan sampai sekarang Kita bisa lihat Masyarakat di Yogyakarta Muslim yang ada di Jakarta Muslim yang ada di tempat-tempat yang lain Mereka bisa hidup berdamai Masjid bisa berdampingan Dengan tempat-tempat ibadah yang lain Dan masih tidak mengganggu Ujamaah masih tidak mengganggu Kita bisa lihat itu Dalam realita kehidupan kita Baik Ini bagian yang pertama Bagian yang kedua Kita harus saling mendukung Dalam kegiatan peribadatan Bagian ini yang kita tidak setuju Karena dalam Islam Kita diajarkan prinsip Bahwa dalam masalah agama Tidak boleh dicampur aduk Non-muslim beribadah Dengan ajaran non-muslimnya Muslim beribadah Dengan ajaran Islamnya Dan masing-masing berjalan Sesuai dengan ajaran agamanya Jangan dicampur aduk Sehingga dalam urusan agama Mereka membiarkan sendiri-sendiri Yang non-muslim beribadah Sesuai dengan Ajaran dan keyakinannya Yang muslim dia Beribadah Sesuai dengan ajaran dan keyakinannya Tidak saling mengganggu Itulah prinsip yang diajarkan Maka Yang lebih tepat Dalam memahami Adanya perbedaan adalah Pertama Kita menghargai perbedaan itu Dengan cara Tidak saling mengganggu Yang kedua Tidak dibenarkan untuk Menggabungkan antara Satu ajaran agama Dengan agama yang lain Karena itu dalam urusan peribadatan Sifatnya Pribadi sendiri-sendiri Anda punya ajaran agama sendiri Menjalankan ibadah sendiri Silahkan Itu ajaran agama Anda Dan ada orang yang punya Ajaran agama tertentu Lalu dia jalankan Sesuai dengan keyakinannya Itu ajaran agama dia Tapi tidak boleh saling Dicampur aduk Sehingga Dalam acara Misalnya Dalam acara Perayaan Agama tertentu Kaum muslimin Tidak perlu ikut disitu Allah ajarkan ini Dalam Al-Quran Sebagai pencipta Kita semua Pencipta kami Kaum muslimin Dan pencipta Anda Non muslim Lakum dinukum waliyatin Bagiku agamaku Dan bagi kalian Agama kalian Bagi kalian Agama kalian Dan kami punya Agama tersendiri Dan kami punya Identitas tersendiri Karena itu Kaum muslimin Adalah umat yang beridentitas Ketika dia Punya agama A Maka yang dia jalankan Adalah A Dan dia tidak Mencampur adukan Dengan agama yang lain Nabi SAW Pada waktu Beliau menyampaikan Ajaran agama Allah Orang musyrikin Menyampaikan penawaran Bagaimana Kalau kita gantian Setahun Kamu Wai Muhammad Ikuti kami Setahun berikutnya Kami akan Mengikuti kamu Jadi gantian Rasulullah Rasulullah S.A.W. Diperintahkan oleh Rabnya Yang mengutusnya Nabi SAW Nabi Muhammad S.A.W. Diperintahkan oleh Rab yang mengutusnya Agar Ibadah itu Dijalankan sendiri-sendiri Lakum dinukum Waliyatin Kalian punya agama Dan kami punya agama Sehingga Jangan dicampur Maka Kalau memahami Toleransi Dalam arti Mencampur Adukkan agama Ini jelas Salah kaprah Salah paham Dan gagal pahamnya Terlalu parah Tapi jika Memahami toleransi Dalam arti Tidak saling Mengganggu Ketika orang Menjalankan Ibadah Dan peribadatannya Sesuai dengan Keyakinan Dan agamanya Kau muslimin Sudah punya Kedewasaan Dalam masalah ini Sangat berpengalaman Dalam masalah ini Sehingga Tidak perlu Mereka untuk Dicurigai Tidak bisa toleransi Tidak Kami adalah Umat yang selalu Diajarkan untuk Toleransi Namun kami Diajarkan untuk Tidak mencampurkan Antara satu Ajaran agama Dengan agama yang lain Agama itu Identitas Dan identitas itu Disendirikan Tidak bisa dicampur Antara satu Dengan yang lain Sehingga Mereka yang Beragama Dengan Agama tertentu Muslim beragama Dengan agama Islamnya Menjalankan Agamanya Sesuai dengan Keyakinan masing-masing Tidak boleh saling Dicampur Adukkan Wallahu ta'ala alam Itulah prinsip toleransi Yang kami pahami Dan yang kami miliki Semoga anda juga Punya prinsip yang sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!